What's up guys, welcome back to my youtube channel again, again and again, balik lagi sama gue Senjul Fikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 14.4.1 ya, dimana beberapa hari lalu, tepatnya kalau gak salah kemarin ya Si Apple ini resmi merilis iOS 14.4.1 yaitu perbaikan dalam bug atau security dan keamanan sistem di iOS-nya gitu cuy Jadi, apa aja nih kelebihan dari si iOS 14.4.1, tentunya ini gak terlalu banyak pastinya ya, dan video ini mungkin gak akan lama juga oke Jadi, kalian wajib simak video ini gak selesai langsung aja, check this out guys Ya, oke, update-an kemarin itu lebih tepatnya iOS 14.4.1 ya iOS 14.4.1 ini hanya ada update dimana kecil banget size-nya, kalau disini gue menggunakan iPhone 11 Pro gue Di sini cuma ada size-nya 143 MB ya, jadi kalau teman-teman pasti berbeda-beda setiap iPhone-nya Di sini tuh cuma ada update-an important security update dan recommended for all users Jadi ini lebih condong ke security update pada iOS si iPhone ini, kayak gitu loh Dan Apple juga merilis WhatOS 7.3.2, serta macOS Big Sur juga update-annya ada Dan iPadOS juga pasti ada update-an, oke Dan disini, gue cuma mau ngasih tau bahwasannya kenapa kalian wajib update Karena gue kemarin, nah, kalau kalian lihat, video ini tuh gak langsung tayang ya Biasanya gue kalau ada update-an iOS, mungkin gue langsung buat videonya di sore harinya atau malam harinya ya Nah, sekarang gue enggak, karena kenapa? Karena gue pengen tau banget ini sih Kan kalau kita lihat ya, iOS 14.4 itu yang sebelum itu boros banget sih Gue gak tau kalau teman-teman gimana Tapi kalau gue ngerasa boros banget di iOS 14.4 Oke, dan ada pembaruan di iOS 14.4.1 ini dan menurut gue, so far selama dari hari kemarin Gue itu udah menganalisa ya, ini menurut gue ya Dan contohnya ini baterai gue, gue tadi itu charger sekitar habis subuhan lah ya Dan juga gue pake-pake dan gue gunain normal aja Tetap masih segini, irit-irit aja cuy Jadi menurut gue, kalian bisa lihat juga di sini kalau status baterai gue Ya, kalian bisa lihat di sini Nah, di sini tuh menurut gue, ini activity gue tuh cukup padat juga Dan ini lebih irit menurut gue Daripada iOS 14.4 ya Karena kenapa? Menurut gue ini lebih irit Jadi kalian wajib update Karena ini adalah perbaikan bug serta security iOS di iPhone kalian Dan baterai health gue cukup drastis turunnya 81% Karena memang di iOS 14.4 kemarin menurut gue sangat bener-bener boros banget Dan ya, gue juga lagi padat-padatnya menggunakan iPhone gue Jadi ya, menurut gue baterai, namanya baterai selalu pasti ada umurnya ya Kalau kalian gak mau turun baterai health-nya ya kalian gak usah gunakan gitu cuy Jadi menurut gue di sini update iOS 14.4.1 ini menurut gue Secara analisa ya, lebih irit daripada iOS 14.4 yang sebelumnya gitu loh Jadi memang ini ada perbaikan bug serta security Tapi entah kenapa, di bagian baterai lebih irit juga cuy Kayak gitu Dan gue juga baca beberapa artikel menyatakan bahwasannya ini Peningkatan performance lebih smooth juga, lebih enteng juga Dan baterai tentunya itu lebih irit berapa persentasenya Memang gak terlalu jauh, tapi cukup menurut gue Kayak gitu cuy Jadi kalian gue saranin buruan yang belum update Segera update iOS 14.4.1 Terserah kalian mau update lewat settings ini Ya, ke general Lalu kalian ke software update disini Nah, kayak gini Terserah kalian atur saja Boleh lewat iPhone langsung update-nya Ataupun lewat iTunes di laptop kalian silahkan saja Kayak gitu cuy Jadi menurut gue segera update aja ke iOS 14.4.1 Karena menurut gue itu adalah update-an perbaikan, security Dan beberapa bug-bug yang ada di iPhone di iOS 14.4 tentunya Kayak gitu cuy Dan menurut gue, se-analisa gue ini cukup irit baterainya Dan performance-nya cukup lebih enteng daripada iOS 14.4 sebelumnya Kayak gitu cuy Oke, segitu aja video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa kalian like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp, grup TikTok Grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini So, see you next video Bye-bye